Dan kita lanjutkan kembali masih bergabung dengan kami Managing Partner of Indogen Capital Chandra Firmanto Dan juga telah bergabung juga bersama kami lewat sambungan Zoom Lead PR dan juga communication dari bibit.id William Baik kita lanjutkan kembali dialog kita selanjutnya saya ingin ke Pak William Pak William kita ketahui bahwa banyak investor yang masih bingung begitu ya terkait dengan reksadana Dan juga mungkin jenis reksadana apa yang cocok dengan mereka Nah seperti apa upaya edukasi dan juga pasien literasi yang diberikan oleh bibit? Ya terima kasih Mbak Monica Jadi pertama-tama perlu diketahui bahwa seluruh produk reksadana, manajer investasi yang bekerja sama dengan bibit Kami sudah lakukan kurasi, kami sudah lakukan proses seleksi yang sangat ketat berdasarkan indikator-indikator Seperti misalnya mereka tidak tersangkut kasus hukum yang performansnya paling bagus, yang paling efektif dan efisien Jadi secara produknya kami sudah pilih yang terbaik untuk user kami Kemudian dari segi edukasi dan literasinya kami selalu menggunakan channel-channel komunikasi resmi Yang dimiliki oleh bibit.id Kami komunikasikan melalui program, melalui live Instagram misalnya Melalui post kami, melalui newsletter, melalui email Dan melalui berbagai inisiatif yang kami lakukan Supaya masyarakat itu bisa langsung misalnya mereka bertanya kepada kami juga Kami sediakan live 24-7 customer support bagi mereka yang ingin bertanya-tanya Ataupun misalnya masih bingung Jadi ini kita mencoba punya interaksi yang live dengan user kami Mbak Monica Oke, nah kita ketahui salah satu fitur unggulan yang dipunyai oleh bibit adalah bibit bareng Yang menjadi pastinya salah satu fitur unggulan dari bibit bagi investor reksadana Nah seperti apa mekanismenya terkait dengan bibit bareng ini? Ini simpel banget Jadi setiap orang yang download aplikasi bibit.id Dan mereka sudah membuat satu portfolio misalnya dinamakan untuk liburan ke Bali gitu ya Mbak Monica Jadi kita ambil Mbak Monica sebagai contoh Mbak Monica misalnya ingin liburan sama-sama dengan teman, dengan keluarga Jadi begitu buat satu portfolio namanya liburan ke Bali Bisa langsung mengundang teman-teman yang lain Itu gampang banget Jadi teman-teman lain yang sudah download juga nanti bisa Oh dia dapat invitation dari Mbak Monica untuk nabung sama-sama Misalnya targetnya sekian juta akan dicapai dalam waktu 6 bulan Berarti setiap bulan setiap orang itu harus kontribusi sekian Nah itu langsung bisa nanti ini aja auto debat Nanti sampai 6 bulan tujuannya tercapai itu bisa dicairkan Oke berarti investasi dan juga nabung sudah bisa bareng-bareng dengan teman ya sekarang ya Pak William ya Menarik sekali ini Bisa supaya lebih seru Oke baik Selanjutnya saya ingin ke Pak Chandra kita ketahui juga salah satu fitur unggulan yang dikeluarkan oleh Indogen Capital Yang terbaru ini nantinya ada ekosistem satu tempat yang dinamakan oleh The Smith untuk mensinergikan para startup Indina Seperti apa lebih detailnya terkait dengan The Smith ini? Jadi The Smith itu sebenarnya merupakan produk dari grup Trinity ya Jadi kita kemarin diminta bantu oleh grup Trinity untuk mengkonsepkan bagaimana itu membuat model co-living untuk kalau kita bilang adalah generasi muda Jadi memang modelnya mereka itu adalah pengembangan konsep co-living untuk generasi muda Yang dimana itu kita sangat kagum ya dengan visi dari founder dari grup Trinity yaitu Pak Herianto dan juga ada Pak Bong Chandra juga Yang memang sudah menjadi ikon juga ya di kalangan anak muda Jadinya mereka itu memberikan konsep dimana menyediakan tempat tinggal dan tempat kerja Jadi satu ya dengan harga yang oke dan kemudian disediakan fasilitas-fasilitas seperti adanya podcast studio Kemudian diberikan fasilitas ada co-working space dan dibawa dibikin event-event yang untuk bisa bersosialisasi berinteraksi dengan Sesamanya yang mungkin tertarik di bidang berbasis teknologi Oke kan kalau kita lihat kan banyak sekali begitu ya pihak yang terlibat dalam pembangunan dari The Smith ini Nah siapa saja dan juga pastinya prospek kedepannya dari The Smith ini seperti apa? Nah jadi kalau memang mau bikin konsep seperti begitu kita gak boleh tanggung-tanggung ya Jadi kita memang menggandeng langsung industri leader dari perusahaan berbasis teknologi Jadi dalam hal ini untuk co-working space itu menggandeng go work ya Co-working space leading, co-working space startup yang sudah punya lokasi di lebih dari 25 tempat ya Dan mereka akan membuka co-working space baru itu di The Smith Kemudian juga dari Kominfo juga memberikan dukungan dengan program seribu startup digital Dan Kominfo akan rutin secara bulanan akan membuat kolaborasi event bareng dengan The Smith juga Untuk membawa staff-staff ekosistem dan juga founder-founder ke lokasi Dari Venture Capital teman-teman juga bersatu padu nanti akan membawa event bulanan Juga kopi bareng dengan ahli-ahli dari dunianya tech investment untuk bisa memberikan bimbingan-bimbingan Dan terakhir kita juga ada tadi podcast studio dengan leading audio content makersnya yaitu noise ya Jadi noise yang akan mengarrange dan juga mengedukasi bagaimana nih membuat konten-konten digital audio Nanti akan bisa jadi viral, akan bisa jadi membantu untuk publikasi dari staff-staffnya penghuni Oke ini banyak sekali pihak yang terlibat pastinya nanti kita akan tunggu ya breakthrough-breakthroughnya Ini akan seperti apa nih Pak Canda? Ini harusnya akan luar biasa dan kita sekarang sudah lakukan event ya terus menerus selama 4 minggu ini Berturut-turut setiap hari Sabtu membawa dari staff-staff leader ya ke ekosistem Dan dari penerimaan dari masyarakat juga sangat luar biasa Karena memang sekarang ini generasi muda itu membutuhkan tempat yang mungkin agak berbeda ya Daripada tempat-tempat poperti pada umumnya ya konsep-konsep yang ditawarkan ini harus memang lebih mengerti kebutuhan mereka Oke dan juga pastinya tahu seperti apa kebutuhan dari para startup ini untuk kita semakin bisa membimbing lagi begitu ya ke depannya Oke selanjutnya saya ingin ke Pak William Pak William pastinya kita ketahui salah satu faktor yang amat sangat penting ini adalah keamanan Nah seperti apa mungkin upaya dari segi keamanan dan juga kenyamanan bagi investor yang ada di platform Bibit? Ya Mbak Monica jadi apa yang kami gunakan teknologi keamanan, teknologi verifikasi, bagaimana kami memperlakukan data pribadi, bagaimana kami menjaga kerahasiaan data-data dari user kami Rest assured kepada para pengguna sekalian di seluruh Indonesia bahwa kami menggunakan teknologi yang terdepan, teknologi yang paling aman dan kami juga bekerja 24-7 untuk menjaga keamanan data tersebut Jadi sama sekali tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan kami juga sudah punya plan bagaimana bila terjadi A, bila terjadi B, itu semua sudah berusaha kami mitigasikan Jadi memang keamanan data ini sebagaimana agenda dari pemerintah ini juga terus-menerus menjadi spirit dari kami, dari hari pertama kami berdiri bahwa yang harus dilindungi pertama-tama adalah pengguna dulu Jadi setelah dilindungi baru kami edukasi, kami berikan fitur-fitur yang bisa memudahkan para user kami untuk berinvestasi Mbak Monica Oke baik, kita ketahui juga Bibit kan selalu mengeluarkan inovasi lalu kemudian fitur-fitur terbaru begitu ya Nah ke depannya inovasi dan juga pastinya terobosan apa lagi nih yang akan ditawarkan oleh Bibit untuk memudahkan calon investor dan juga pastinya investor yang sudah existing di Bibit Yes, tentunya dari segi inovasi kami hanya bisa mengatakan bahwa kami terus menjaga DNA kami, bahwa kami adalah perusahaan digital Tapi tidak hanya perusahaan digital, itu adalah perusahaan digital yang kreatif, yang mendengarkan user-usernya Jadi kami akan terus melakukan riset pasar, mendengarkan apa yang diperlukan oleh user kami, apa yang menjadi pain point di tengah-tengah masyarakat Dan kami akan berpikir, kami akan meluncurkan produk dan feature, sesuatu yang mudah dicerna oleh para pengguna kami dan bisa kami deliver dalam waktu yang cepat Jadi untuk inovasinya, ini tergantung sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh teman-teman pengguna kami Oke berarti keeps changing tergantung kepada kebutuhan pastinya para investor begitu ya Pak William Oke selanjutnya saya ingin ke Pak Chandra, tadi kita sudah bahas seperti apa potensi dari The Smith ini dan juga seperti apa nanti sinerginya Tapi kalau berbicara terkait dengan tantangan, apakah ada untuk membangun sebuah ekosistem sebesar ini Pak Chandra? Ya, jadi The Smith ini sebenarnya adalah satu contoh ya, dimana satu perusahaan yang tradisional ya, property company Itu bisa bertransformasi untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dibandingkan dari kompetisinya Jadi memang kalau kita lihat dari demografiknya di Indonesia itu lebih dari 50% itu adalah generasi millennial gen-gen Z ya Dimana generasi muda ini lagi up and rising dan memang lagi transformasi digital di seluruh sektor ya Jadi dalam hal ini banyak sekali perusahaan-perusahaan tradisional yang memang sudah besar Itu mesti memperhatikan poin-poin dimana yang bisa memberikan mereka punya competitive advantage dibandingkan dari kompetitornya Nah disinilah sebenarnya dari kita Indogen itu kita sangat bersedia ya untuk membantu baik dari startupnya maupun dari corporationsnya Untuk memberikan advice-advice kira-kira bagaimana nih untuk bisa berkolaborasi ya Tadi kan seperti contoh dari The Noise ya Noise itu merupakan leader audio podcast ya Tapi kan gak kepikiran ya bagaimana untuk connect ke sebuah perusahaan property Tapi ternyata begitu mereka masuk dan mendirikan, membuat satu studio podcast Itu akan menguntungkan dua belah pihak dimana membawa traffic ke sana, lokasi, tapi juga dari Noise akan mendapatkan konten-konten dari penghuni Konten-konten dari penghuni ini akan bisa disortir dan kemudian sampai situ menjadi konten yang mungkin siapa tahu akan jadi sangat booming ya nantinya Nah disinilah sebenarnya kalau kita bekerja sama, bersinergi itu sebenarnya banyak sekali peluang yang bisa kita lakukan bersama Baik dari perusahaan maupun dari startup yang ujung-ujungnya kita harapkan ya akan bisa meningkatkan perekonomian dari bangsa kita tercinta ini Oke baik, nah kalau untuk target-targetnya sendiri mungkin where do you see the Smith platform mungkin in the next one or two years? Kalau saya bilang sebenarnya Smith ini adalah konsep awalnya dari grup Trinity ya Tapi dari founder ya, itu mereka juga sangat semangat ya untuk menciptakan mode-mode properti baru yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dari generasi anak muda ini Jadi mereka ada konsep untuk premium pasar premium, itu udah clear, mereka udah ngerti bagaimana untuk mendevelop pasar premium di projek-projeknya seperti Brooklyn atau Yukata Tapi begitu udah memasuki anak muda ini mesti di desain terpisah, nah ini yang sedang mereka cari terus dan perfecting terus supaya nanti benar-benar bisa menjawab dari kebutuhan dari the young generations Oke baik, ini optimis sekali begitu ya melihat prospek dan juga pastinya future-nya nanti akan seperti apa begitu ya Pak Chandra? Wah nanti future-nya saya harapkan ya dengan begitu masifnya ya perkembangan dari dunia tech investment ya Sebenarnya nanti akan banyak sekali founder-founder baru yang akan mencoba untuk mendirikan startup-start baru Nah sebenarnya yang paling penting buat mereka itu adalah mempunyai networking yang bagus Karena networking yang bagus itu bisa untuk mendapatkan clients ataupun bisa mendapatkan investor Nah membawa networking ekosistem inilah sebenarnya yang ingin dihadirkan oleh The Smith dan juga oleh grupnya Trinity sebenarnya Oke baik, tapi kalau terkait tiga tren pembangunan dari startup sendiri Anda melihat di tegah pandemi virus corona yang sudah berlangsung kira-kira lebih kurang 2 tahun ini seperti apa? Apakah ada peningkatan atau mungkin justru membuat lebih kurang optimis begitu bagi para pendiri startup ini? Pada waktu pandemi mulai terjadi sebenarnya dari bulan Maret sampai Juni saja sempat terjadi ada ketidakstabilan sementara Tapi begitu sudah masuk Juli sebenarnya seluruh dari dunia ekosistem startup itu sudah gas full Sampai ke menuju hari ini sebenarnya menurut saya malahan ini akan lebih hot lagi tahun depan dan sangat hot sekali di tahun 2023 Jadi sebenarnya ini justru barusan mulai nih kalau kita lihat secara tendensi dan trendnya Oke, this is just the beginning dan juga kata Pak Chandra tadi akan lebih hot lagi ya dalam beberapa tahun ke depannya Kita akan tunggu bersama Kita harus berikutnya lebih dahulu Pak Chandra dan juga Pak William Pemirsa Jangan Kemana-Mana Dialog bersama dengan Managing Partner of Inogen Capital Chandra Firmanto Dan juga Lead PR and Communication Bibit.id William Dalam CNBC Indonesia Awards 2021 The Best Technology Companies Akan kembali usai juda berikut Tetaplah bersama dengan kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!